Misteri Bangsa Nisnas, makhluk pertama yang Allah ciptakan sebelum Nabi Adam AS. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like share dan subscribe di EMP Entertainment News Channel. Terima kasih. Ya sahabat IMP, bahwa sebelum Allah menciptakan manusia, yaitu Nabi Adam AS, ternyata sudah ada makhluk yang disebut dengan bangsa Nisnas. Makhluk itu adalah manusia karena mempunyai darah. Bangsa Nisnas berdampingan dengan golongan jin. Golongan jin itu tidak mempunyai darah, tetapi bangsa Nisnas mempunyai darah. Karena bangsa Nisnas itu Allah ciptakan sebelum adanya organ manusia. Bangsa Nisnas dulu adalah makhluk yang memang tinggi besar, seluruh tubuhnya melirupai manusia. Tetapi ada perbedaan, yaitu bangsa Nisnas mempunyai sayang. Dan ada juga sebagian yang mempunyai tanduk seperti sapi, sesuai yang tertera di dalam Quran Surat Al-Baqarah 30. Bangsa Nisnas hidup sebelum adanya manusia dengan peradaban yang serba canggih. Bahkan pada saat itu bangsa Nisnas bisa membangun dan menciptakan pesawat upok. Bisa juga menciptakan pembangkit tenaga listrik. Padahal di saat dunia ini dikuasai oleh bangsa Nisnas. Sangat sepi, sangat lapang, belum ada apa-apa. Tetapi dengan adanya bangsa Nisnas, akhirnya dunia ini maju, canggih, melebihi kecanggihannya di zaman sekarang. Bangsa Nisnas Allah ciptakan sebanyak 1.810.000. Yang dimana beliau-beliau adalah yang ditugaskan oleh Allah untuk menumpas kejahatan, kejeliman, dan menumpas pertumpahan darah. Ternyata selain dari bangsa Nisnas, ada juga mahluk yang disebut dengan manusia sebelum Nabi Adam alaih salam dilahinkan, yang disebut dengan bangsa palak. Bangsa palak itu mempunyai seorang pemimpin yang disebut dengan ular palak. Ular palak yang takut akan kekuasaan dan kekuatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dimana Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan bangsa Nisnas untuk memberantas kejeliman dan menumpas tentang masalah kebatilan yang digunakan oleh bangsa palak pada saat itu. Bangsa palak dan bangsa Nisnas barengan dengan bangsa jin itu sudah hidup di jutaan tahun yang lalu. Bahkan sampai sekarang bangsa Nisnas itu abadi. Tidak ada yang sirna, tidak ada yang meninggal. Termasuk bangsa palak juga masih ada yang abadi satu, yaitu ular palak yang sesuai tercantum di dalam kitab Bithal Ashron. Bithal Ashron itu di dalam bab 28 menerangkan bahwa ular palak akan tumbuh menjadi besar, bahkan lebih besar dari setelahnya bumi. Dan akan muncul di saat manusia-manusia turunan Adam sudah hilang akal sehatnya. Karena sekarang saja kita sudah bisa melihat banyaknya pengikisan ahlak terhadap manusia yang memang sudah tidak mengetahui mana yang hak dan mana yang batin. Nah nanti Allah akan memberikan puasa kepada ular palak untuk bisa muncul ke muka bumi ini merusak orang-orang yang ahlaknya sudah tidak ada. Dan bangsa Nisnas akan muncul juga ke muka bumi ini di saat barengan dengan turunnya Imam Mahdi atau Satriam ini. Dan sekarang di mana bangsa Nisnas itu berada? Pada waktu itu bangsa Nisnas lari ke pegunungan, ke dasar lautan, dan ke salah satu hutan yang ada di Indonesia sekarang. Makanya suka ada ya sesekali orang melihat ada makhluk yang aneh. Contoh misalkan di laut, atau di gunung, atau di selasa pegunungan. Nah itu adalah sisa-sisa dari bangsa Nisnas yang masih ada yang nanti akan diciptakan oleh Allah, diberi tugas untuk bisa membantu kaum muslimin, kaum muslimah yang mempunyai keimanan yang tinggi kepada Allah sebenarnya. Tentang ular palak itu tercantum di dalam kitab Mital Aslor, dan untuk bangsa Nisnas itu tercantum di dalam Quran Surah Al-Murah ayat 30. Di mana nanti bangsa Nisnas dan ular palak itu akan ditugaskan oleh Allah SWT untuk muncul di muka bumi ini. Ular palak akan bisa memberantas orang-orang yang sudah tidak mempunyai keimanan. Dan bangsa Nisnas akan membantu orang-orang yang mempunyai keimanan yang tinggi kepada Allah untuk bisa melumpas kejahatan. Bangsa Nisnas dan ular palak beda halnya dengan viajit-majit yang nanti akan datang ke muka bumi ini muncul saat detik-detik hari kiamat. Kalau itu terlalu jauh. Makanya disini saya membahas tentang bangsa Nisnas dulu dan ular palak yang akan muncul di muka bumi ini dalam beberapa puluh tahun ke depan. Karena di dalam kitab Mital Aslor, bang 31, disitu sudah tercantum tahunnya. Ular palak akan muncul kembali ke muka bumi ini ditugaskan oleh Allah pada tahun 2020. Ular palak itu akan berbarangan muncul ke muka bumi ini dengan bangsa Nisnas. Dan bangsa Nisnas itu menyerupai semuanya seperti manusia tetapi mempunyai sayap. Yang mempunyai sayap itu yang baik. Tapi kalau yang mempunyai tanduk seperti sapi itu, itu yang bisa membelokkan akidah manusia. Jadi disini dua makhluk yang Allah ciptakan berbeda-beda tugas. Dan disini kita sebagai manusia harus bisa lebih awani, mawas diri. Karena sudah tidak lama lagi tinggal menghitung tahun. Kalau kita panjang umuh, akan dihadapkan dengan bertemunya golongan bangsa Nisnas dan luar palak. Nah mungkin sahabat IMP cukup sekian dari saya. Insya Allah kedepannya kita akan membahas tema yang lainnya. Saya pamit untuk diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.